Di Suduk Capil, Kota Banjarmasin melaksanakan rapat dengan pendapat dan sosialisasi terkait standar pelayanan di Aula di Suduk Capil dalam kegiatan forum konsultasi publik di rangkai forum komunikasi masyarakat, Senin Siang. Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah usur masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, pelajar, disabilitas, dan ombudsman, serta instansi terkait. Menurut salah satu penyandang disabilitas, selamat beberapa pelayanan sudah cukup baik, terlebih sekarang sudah dilengkapi dengan aplikasi para kacil online. Meski dirinya harus didampingi untuk mengakses aplikasi tersebut. Terutama pelayanan yang kami lakukan mengenai aplikasi para kacil online ini perlu disuskipasikan kepada kami selaku defable yang mungkin cara mengaksesnya itu agak rumit. Karena terutama kami yang memiliki defable netra itu harus pakai aplikasi para kacil online ini kan pakai kami itu smartphone pakai ini, pakai pembaca layar. Jadi perlu adanya sosialisasi yang lebih pas lagi, supaya kami bisa mengakses aplikasi tersebut secara hati. Kalau selama ini Pak, Pak, terjabatnya Pak, apakah ada pendampingan atau menggunakan para kacil online itu? Ya selama ini kami masih menggunakan jasa orang lain kadang-kadang minta tolong orang lain untuk mengakses itu dan apa namanya itu apa ya tidak bisa dikatakan gratis karena orang kan berbeda cara pemahamannya mengenai membantu orang itu kan ya. Jadi kami harus membayar seorang untuk paling tidak kuota internetnya gitu. Tapi kalau kami itu bisa mengakses secara langsung dan oh ya itu aplikasi para kacil online itu perlu dipastikan kembali apakah semua fitur-fitur yang di dalamnya, menu-menu yang di dalamnya itu bisa diakses oleh pembaca layar seperti kami ini khususnya defable netra. Akan kami pertimbangkan untuk perbaikan pelayanan publik, khususnya pelayanan yang sudah kami miliki sekarang seperti para kacil online. Ini penting karena kami ingin berkomitmen betul terhadap masyarakat. Pelayanan ke masyarakat itu betul-betul paripurna, artinya masyarakat betul-betul menerima kenyamanan yang kita layani. Kita jemput bola dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kita menginginkan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya, pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kepentingan. Alhamdulillah untuk berkaitan dengan pelayanan publik khususnya para kacil online itu tidak terlalu banyak. Itu berkaitan dengan hal-hal yang memang misalnya mereka harus dilakukan tata buka dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di para kacil online itu, sesuai dengan perwaling 47 tahun 2023, kami harus menyelesaikan 1 kali 24 jam. Dan ini alhamdulillah sudah selesai. Dan itu pun mereka tinggal pilih. Kalau misalnya untuk pencatatan sipil, itu langsung kita kirim ke handphone berupa notifikasinya, kemudian silahkan mereka print dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pelayanan sebabnya fisik, produknya fisik, itu kami selain di para kacil itu ada pilihan pengambilan di UPT terdekat, mereka juga kami hantar, kami kerjasama dengan kantor pos, kemudian kami juga ada program bakujuk yang kami hantar setiap Sabtu dan Minggu ke rumah masing-masing, khususus KTP dan KIA. Rapat dengan pendapat ini digelar tiap tahun oleh pihak dinas dengan tujuan bahan evaluasi pelayanan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin.